7 Bahaya Berbuat Maksiat Memperpendek Umur Umur yang sebentar dan hanya digunakan untuk berlaku maksiat akan menjadi sangat sia-sia karena keberkahan umurnya akan dikurangi Sebagian kelompok berpendapat Maksud kurangnya umur akibat perbuatan maksiat adalah hilangnya keberkahan umurnya Adapun kelompok lain berpendangan Maksiat memang benar-benar bisa mengurangi umur seperti halnya mengurangi rezeki Menghalangi datangnya riski Riski adalah hal yang harus diusahakan untuk didapatkan Akan tetapi Kadang manusia melakukan cara dan tindakan yang dilarang Allah SWT demi mendapat rezeki Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak akan bisa menolak ketentuan Allah SWT kecuali doa dan tidaklah bisa umur bertambah kecuali dengan berbuat baik Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang telah ia perbuat Hadis Riwayat Ahmad Mengeraskan Hati Orang yang hatinya sudah keras karena tertutup kotoran dosa akan malas beribadah akan malas berbuat kebaikan Ia akan terus menganggap remeh perbuatan dosa yang dikerjakan hingga terus berbuat maksiat Mendatangkan kegelisahan Rasulullah SAW bersabda Habisah Mintalah petunjuk dari jiwamu Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menentangkan hati dan jiwa Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyiasakan dada Meskipun manusia membenarkanmu dan manusia memberimu fatwa Membenarkan Hadis Riwayat Ahmad Mendatangkan Kesulitan Orang yang suka berbuat maksiat akan selalu didatangi kesulitan Sebaiknya orang yang mengerjakan suatu di jalan Allah SWT selalu dibantu atas segala urusan Menghalangi keberkan ilmu Ibarat cahaya yang diberikan Allah SWT kepada umatnya Ilmu yang telah didapat akan padam cahayanya hingga fayda dari ilmu tersebut tidak didapat Melenyapkan nikmat Dampak lain dari maksiat adalah Lenyapnya nikmat dan datangnya bencana Dikatakan nikmat lengkap karena dosa dan bencana bisa terjadi karena dosa Sebagaimana Ali bin Abi Tuali perudilan Hu ia berkata Bencana datang karena dosa dan ia diangkat karena taubat Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton